Hingga hari ke-28, tim DVI Polda, Jawa Timur masih berupaya mengidentifikasi 13 jenazah korban. 13 jenazah korban yang masih diidentifikasi termasuk 10 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada Jumat petang lalu. Hingga Sabtu, jumlah total jenazah korban di Resia Gizet 851 yang diterima pihak Rumah Sakit Bayangkara yang di 63 jenazah. 50 jenazah teridentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 10 jenazah masih diidentifikasi dan 3 jenazah identitasnya masih direkonsiliasikan dan kondisi jenazah di hari ke-28 semakin kurang baik sehingga menjadi kendala utama yang dihadapi tim DVI. Setelah data di-match kan dengan anti-mortem, ternyata belum cocok sehingga kita tidak berani rilis ya. Dan pelurgan-pelurgan yang ketahui ini kita masih manual ya. Kita masih manual dalam artian ya perbandingan. Perbandingan yang sisa yang belum teridentifikasi itu ya tentunya akan kita bandingkan dengan data yang ada temuan DNA yang dari posmortem.